Bismillahirrahmanirrahim Sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya Dan sahabat juga bisa memfollow akun instagram saya riu.wijaya91 Karena di instagram saya sering live untuk menceritakan berbagai kisah misteri Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah misteri yang selalu banyak ditunggu oleh seluruh sahabat semua Kisah dari sebuah cerita pesugihan Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Cerita pesugihan kali ini merupakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mbak Desi Sahabat sebuah kisah misteri beliau membagikan sebuah cerita pesugihan yang terjadi di tempat tinggalnya Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2015 yang lalu Yang mana di tahun 2015 yang lalu Mbak Desi ini bekerja di salah satu rumah saudagar Mbak Desi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saudagar ini kita sebut saja dengan nama Pak Ujang dan istrinya Pak Ujang ini merupakan salah satu orang lama lah Boleh dikatakan seperti orang asli lah yang ada di kampung tempat si Mbak Desi ini tinggal Namun kekayaan yang dimiliki oleh Pak Ujang sekarang Merupakan sebuah tanda tanya besar yang ada di pikiran masyarakat tetangga-tetangga yang tinggal di kampung Mbak Desi Karena sebelum di tahun 2015 Pak Ujang ini boleh dikatakan keluarganya ini memiliki tarap ekonomi menengah ke bawah Sebelum tahun 2015 Pak Ujang ini hanya pedagang keliling Pak Ujang menjajakan beberapa barang perabotan yang bisa dikredit Mbak Desi mengatakan mulai dari tempat tidur, mulai dari lemari, itu dikredit sama Pak Ujang Karena Pak Ujang ini bekerja di salah satu toko ya, toko perabotan Yang mana toko perabotan itu bisa membeli barang dengan cara dicicil Namun Pak Ujang ini sempat menghilang dari kampung halamannya Dari tempat tinggalnya Pak Ujang ini kurang lebih sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun Mbak Desi bilang Setelah Pak Ujang ini menghilang, dia kembali ke desa tempat tinggalnya Pak Ujang sudah berubah, beliau sudah menjadi orang yang cukup berada dan perekonomian keluarganya otomatis terlihat sangat berubah drastis Nah di awal tahun 2015 lah, Pak Ujang ini yang tadinya tinggal di sebuah rumah kontrakan sebelum beliau menghilang dari kampungnya selama 2-3 tahun itu Ketika pulang di kampung, Pak Ujang ini membangun sebuah rumah yang cukup mewah Setelah rumah itu selesai dibangun, Pak Ujang pun mencari orang yang mau bantu-bantu masak Mau bantu-bantu beres-beres di rumahnya Disinilah Desi ini bekerja kepada Pak Ujang dan keluarganya Di rumah Pak Ujang yang baru dibangunnya, Mbak Desi mengatakan Pak Ujang ini cuma tinggal dengan istrinya Mereka hanya tinggal berdua Namun rumah yang dibuat sama Pak Ujang ini rumah yang cukup besar Mbak Desi mengatakan disana ada 5 kamar dan rumah itu terbangun atau dibangun dengan 2 lantai Di lantai atas ada sebuah kamar yang mana kamar itu sama sekali tidak boleh dimasuki oleh Mbak Desi Yang mana pada saat itu kan Mbak Desi ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga Dia membersihkan seluruh ruangan yang ada di kamar itu Namun Pak Ujang dan istrinya mengatakan Kalau kamar di atas itu nggak usah diberesin karena itu adalah gudang Dan Mbak Desi pun nurutin lah apa yang dikatakan oleh majikannya Mbak Desi cuma beres-beres di luar dari kamar itu ya, di luar pintunya Jadi Mbak Desi ini sempat penasaran juga Sebenarnya itu kamar apa sih, Yoh? Kalau memang gudang Kenapa ya nggak boleh dibuka Nah Mbak Desi pun sempat bertanya lah kepada istri Pak Ujang Karena ketika siang hari, ketika Pak Ujang dan istrinya pergi keluar rumah Mbak Desi tinggal sendirian di rumah Dia lagi nyetrika di lantai bawah Dia sering mendengar seperti ada yang melakukan aktivitas lah di kamar tersebut Jadi Mbak Desi ini pada suatu hari memberanikan diri Untuk mengecek kamar yang ada di atas Kamar yang selalu terkunci Memang terdengar dari dalam kamar itu seperti ada orang yang melakukan aktivitas di dalam Terdengar seperti ada langkah orang berjalan Mbak Desi pun beranikan diri untuk mendengar lebih dekat ke pintu kamar tersebut Mbak Desi mendengar seperti ada suara geraman, seperti ada suara langkah kaki Seketika Mbak Desi pun merasa merinding dan turun ke bawah lagi Setelah Pak Ujang dan istrinya pulang Mbak Desi pun bertanya kepada istrinya Pak Ujang Bu, mohon maaf ya Bu, sebenarnya saya ini penasaran dan sekaligus saya mau cerita sama Ibu Itu kamar di atas sebenarnya kamar apa sih Bu? Masa iya? Dari mulai saya kerja di sini Saya itu tidak pernah melihat isi dalam kamar itu Memangnya kenapa? Istrinya Pak Ujang bertanya Nah Mbak Desi pun menceritakan apa yang dialami Mbak Desi ketika mereka tadi pergi Mbak Desi mendengar ada suara langkah kaki dari dalam kamar tersebut Terdengar juga seperti ada suara geraman dan istri dari Pak Ujang mengatakan Sebenarnya kamar itu tidak ada apa-apa, kosong Besok lah, kalau kamu mau melihat kamar itu isinya apa Besok kita buka dan keesokan harinya pun Istri dari Pak Ujang ini mengajak Mbak Desi ke atas Melihat kalau isi di dalam kamar itu memang benar-benar kosong Walaupun kamar itu kosong Ketika Mbak Desi masuk bersama istrinya Pak Ujang Mbak Desi yang notabene tidak memiliki ilmu kebatinan Tidak memiliki kemampuan spiritual lah Tapi ketika Mbak Desi masuk ke dalam kamar itu Seketika seluruh bagian tubuhnya ini terasa dingin Seperti ruangan itu menggunakan AC Padahal ruangan itu sama sekali tidak menggunakan AC Dan ruangan itu sama sekali tidak memiliki ventilasi Mbak Desi di sini berdetak di hatinya Kok iya bisa? Ruangan yang tertutup Yang udah lama gak dibuka Tiba-tiba kok ruangan itu terasa dingin Dan istrinya Pak Ujang pun mengatakan kepada Mbak Desi Nih kamu lihat Di dalam ruangan ini tidak ada apa-apa Jadi apa yang kamu dengar kemarin Perasaan yang kamu rasakan kemarin Yaitu mungkin halusinasi kamu saja Dan Mbak Desi pun mengatakan Minta maaf lah ya Karena dia sudah berpikir yang gak-enggak tentang ruangan yang ada di atas Lalu mereka pun turun ke bawah Mereka turun ke bawah Mbak Desi melanjutkan aktivitasnya Mbak Desi disini menceritakan Pak Ujang ini Usianya udah sekitar 40 tahun lebih lah Istrinya juga berumur gak terlalu jauh beda sama Pak Ujang Namun mereka berdua ini sama sekali belum memiliki momongan Ya jadi mereka ini sama sekali belum punya anak Dan Pak Ujang ini di rumahnya yang besar itu Beliau memelihara seekor monyet Kandang monyet dari si Pak Ujang ini dibuat dengan sangat mewah sekali Terbuat dari jeruji besi Dan monyet itu ukurannya lebih besar dari monyet-monyet yang ada di luaran sana Monyet-monyet liar yang ada di hutan Disini Mbak Desi masih ingat jelas Warna dari monyet itu yang mana kalau monyet-monyet liar yang ada di hutan Warnanya itu memang abu-abu ya Dan sedikit ada kayak warna pirang Mbak Desi bilang Tapi monyet yang dimiliki atau yang dipelihara sama Pak Ujang ini Warnanya berbeda sekali Di bagian bulunya itu memang terlihat abu-abu Tapi di ujung bulunya itu seperti ada bintik-bintik emas Monyet itu memang terlihat sangat beda sekali Dan ketika Mbak Desi ini memperhatikan monyet yang dipelihara sama Pak Ujang Karena Mbak Desi ini juga sering disuruh Pak Ujang untuk ngasih makan ya Makan pisang, makan buah-buahan Ketika Mbak Desi memberikan makan pada monyet itu Tatapan monyet itu berbeda dengan tatapan monyet liar Seolah-olah monyet itu mengerti dengan bahasa manusia Ketika Mbak Desi memberikan makan kepada si monyet Mbak Desi ngasih pisang Menjulurkan pisang ke dalam kandangnya si monyet ini Dan Mbak Desi ini sempat Ya kayak ngomong sendiri lah ya Sama si monyet itu Nyet-nyet Kasian sekali kamu Dikurung walaupun kandang kamu bagus Tetap kamu dikurung Namun monyet ini ketika Mbak Desi mengatakan seperti itu Dia menatap Mbak Desi seperti dia mengerti Dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Desi Nah monyet itu kan dikranking Kandangnya terbuat dari jeruji besi Banyak kejadian-kejadian aneh Yang diperhatikan Mbak Desi dari tingkah laku Dari si monyet yang dipelihara oleh Pak Ujang Monyet yang ada di dalam kandang besi tersebut Yang kandangnya selalu terkunci Monyet itu kadang-kadang bisa menghilang Mbak Desi bilang Menghilang Berkeliaran di pemukiman warga Tapi menurut Mbak Desi disini yang aneh Ketika monyet itu lepas Pak Ujang ini terlihat sangat panik sekali Paniknya bukan karena takut monyet itu mengganggu warga Namun disini ada sebuah kisah yang ingin diceritakan oleh Mbak Desi Jadi kepanikan dari Pak Ujang ini ketika monyet itu lepas Monyet itu main ke rumah-rumah warga Dan rumah warga yang dimasuki oleh monyet tersebut Setelah monyet itu mengacak-ngacak isi rumah orang tersebut Beberapa hari kemudian salah satu anggota keluarga dari penghuni rumah tersebut Pasti akan ada yang sakit dan meninggal dunia Hal ini diperhatikan dan selalu diingat oleh Mbak Desi Ketika monyet itu lepas Tiba-tiba lepas dengan keadaan kandang masih terkunci Mbak Desi juga bingung monyet itu bisa keluar dari mana Ketika Mbak Desi mengatakan kepada Pak Ujang Pak monyetnya gak ada di kandang Pak Disitu Pak Ujang langsung terlihat panik Dan langsung menyusuri pengukiman warga Mencari keributan Otomatis ribut lah warga ya Karena monyet itu bukan nangkring di atas poon Bukan nangkring di atas rumah warga Monyet itu masuk ke dalam rumah warga Mengacak-ngacak isi rumah warga tersebut Awalnya disini ketika kejadian pertama yang terjadi Monyet itu tiba-tiba lepas Masuk ke rumah warga Dan beberapa hari kemudian Warga itu tiba-tiba sakit dan meninggal dunia Awalnya disini Mbak Desi hanya menganggap Ah ini palingan kebetulan Bukan karena monyet yang lepas ya Bukan karena ulah dari monyet isi Pak Ujang ini Ini mungkin hanya kebetulan Namun kejadian ini Bukan sekali dua kali terjadi di kampung tempat tinggal Mbak Desi Mbak Desi bekerja di tempatnya Pak Ujang ini lumayan lama dia bilang Kurang lebih sekitar 4 tahun lah Mbak Desi ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga disana Mulai dari awal tahun 2015 Mbak Desi bekerja disana Sampailah di tahun 2019 Beliau bekerja disana Dan kejadian ketika monyet ini lepas Warga ada yang meninggal Itu bukan sekali dua kali terjadi Mbak Desi bilang Nah disini Mbak Desi mulai sedikit curiga Dengan monyet yang dipelihara sama si Pak Ujang ini Pertama monyet itu kok bisa tiba-tiba lepas dengan posisi kandang masih tertutup rapat Posisi kandang masih dalam keadaan tergembok Monyet itu bisa lepas dan bisa kembali ke kandangnya sendiri Tanpa Pak Ujang ini harus membuka pintunya dan membuka gembok yang ada di pintunya tersebut Dan di sekitar tahun 2016 Istri dari Pak Ujang ini hamil Mbak Desi sangat senang sekali lah mendengar juragannya hamil Karena usia dari istrinya Pak Ujang ini sudah tidak muda lagi Sudah sangat jarang lah Orang seusia istrinya Pak Ujang ini bisa hamil Nah kehamilan istri Pak Ujang ini pun di istilahnya ya disyukurilah sama Pak Ujang Mereka pun mengadakan acara syukuran Karena istri Pak Ujang ini sudah positif hamil Anak yang sudah lama sekali dinanti-nanti oleh keluarga Pak Ujang Pada acara syukuran Istri dari Pak Ujang ini tiba-tiba pingsan Nah Mbak Desi mengatakan Acara syukuran itu Beberapa petinggi lah ya Istilahnya tua-tua adat lah Yang ada di kampung itu diundang datang Alim ulama juga diundang datang Keluarga dari Pak Ujang ini Warga-warga setempat ramai sekali Kumpul di rumah tersebut Namun ketika istri dari Pak Ujang ini pingsan Ketika orang sedang membacakan doa selamat Monyet yang ada di dalam kandang Itu teriak-teriak seperti monyet itu yang marah Kandang itu digoyang-goyangin sama si monyet Sampai-sampai Mbak Desi ini kebingungan Loh kok monyet ini kayak gini Dan beberapa warga yang ada di dapur Yang tengah mempersiapkan makanan untuk disantap oleh tamu undangan yang sedang membacakan doa selamat ini Mereka nih pada bingung Des itu monyetnya kenapa Kok monyetnya kayak marah kayak gitu Awas nanti lepas orang lagi rame Nah Mbak Desi ini kebingungan dan Dia mikir gini loh kok Monyet ini kok tiba-tiba agresif sekali Sedangkan monyet ini kalau ya Sehari-hari lah ya selama Mbak Desi kerja disana Monyet ini tidak pernah bertingkah seperti itu Gak tau kenapa Mbak Desi bilang Tiba-tiba monyet itu marah pada hari itu Dan istri dari Pak Ujang pun tiba-tiba pingsan Nah Mbak Desi pun mencoba untuk nenangin si monyet lah Dikasih makan Tapi monyet itu malah gak mau makan Dia terus menggoyang-goyangkan tralinya Menggoyang-goyangkan kandangnya Dan monyet itu pun akhirnya bisa diam sendiri Ketika tereakan dari istri Pak Ujang ini terdengar Jadi sebelum istri Pak Ujang ini pingsan Dia ditereak seperti dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sekali Nah ketika istri Pak Ujang pingsan Warga yang ada disana Kebingungan dengan sebenarnya apa sih yang terjadi Kok orang lagi baca doa selamat Istrinya tiba-tiba pingsan sambil teriak Seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan Nah Mbak Desi disini menceritakan Setelah istri dari Pak Ujang ini siuman Warga atau tamu undangan Tua-tua adat yang ada tua-tua kampung yang diundang Alim ulama pun sudah pada pulang Keluarga-keluarga dekat dari Pak Ujang dan tetangga-tetangga dekat yang sudah pada pulang Istri dari Pak Ujang ini pun didatangi oleh salah satu ustazah Yang menghadiri undangan untuk membacakan doa selamat Dan Mbak Desi mendengar jelas apa yang dikatakan ustazah tersebut Ustazah tersebut masuk dalam kamar istri Pak Ujang Dia ingin menengok ya keadaan istri Pak Ujang gimana Karena kalau ibu hamil ya Apalagi kalau lagi hamil muda ya itu memang sering sekali lah pingsan Karena kondisi tubuhnya itu lagi gak normal lagi gak stabil ustazah itu bilang Tapi ustazah ini bingung kok ya tadi kamu sempat teriak sebelum pingsan Memang kamu melihat apa? Apa yang kamu rasakan? Istrinya Pak Ujang disini sama sekali tidak mau menceritakan Yang sebenarnya terjadi Dia mengatakan Dia pingsan tuh ya karena dia kaget tiba-tiba penglihatannya gelap Dan setelah itu dia pun dah gak bisa sadarkan diri lagi Namun ustazah ini mengatakan kepada istri dari Pak Ujang Ustazah mengatakan Kalau memang itu yang kamu alami yo alhamdulillah Tapi saya takutnya Yang lain yang terjadi kepada kami Mbak Desi pun disini sempat bertanya kepada ibu ustazah Memangnya ada apa bu? Yo gak apa-apa Saya cuma pengen tahu saja Apa yang sebenarnya terjadi? Makanya saya tanya Kalau itu yang terjadi yo alhamdulillah Saya khawatir Kalau ada sesuatu yang lain terjadi kepada kamu Nah istrinya Pak Ujang sama sekali tidak mau menceritakan Sebenarnya apa yang terjadi dan Ustazah itu pun berpamitan pulang Nah Mbak Desi sempat mengantar ibu ustazah ini ke luar kamar Nganterin sampai ke luar pagar dari rumah Pak Ujang ini Mbak Desi dipesan sama ibu ustazah kalau suatu hari nanti ada sesuatu yang terjadi di rumah ini Kamu jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama saya Kamu jangan sungkan-sungkan untuk lapor ke rumah saya Siap Mbak Desi bilang Mengatakan kepada ibu ustazah Dan ustazah itu pun pulang Nah beberapa hari Setelah kejadian si istrinya Pak Ujang ini pingsan Monyet itu ura-uraan ya Monyet itu marah-marah di kandangnya Emosi sekali Monyet itu pun kembali lepas Di tahun 2016 Rumah tetangga dari Mbak Desi lah Tepatnya di sebelah rumah Mbak Desi Monyet itu masuk ke dalam rumah itu Mengacak-ngacak isi rumah itu seperti ada yang dicari oleh monyet tersebut Mbak Desi mengatakan Orang yang tinggal di rumah sebelah ini Tetangga dekat ya Sampingan rumah lah Mbak Desi bilang Itu dihuni sepasang suami istri Tiga orang anaknya Sepasang suami istri ini Usianya itu sudah 50 tahun lebih Anak pertamanya usianya 28 tahun Anak keduanya masih SMP Dan anak ketiganya Itu gak jauh beda lah usianya dengan anak keduanya Tiga hari setelah monyet itu masuk Mengacak-ngacak isi rumah dari tetangganya si Mbak Desi Mbak Desi ini Istri dari pemilik rumah itu tiba-tiba meninggal Gak ada sempat Gak ada penyakit apa-apa Namun ketika beliau meninggal Sebagian warga percaya Kalau ini adalah ulah dari orang yang menggunakan ilmu hitam Dan sebagian warga percaya Kalau kematian dari istri tetangga dari si Mbak Desi ini Kena demam berdarah atau DVD Dua opini dari warga ini Tidak ada yang memiliki bukti ya Karena kalau dibilang kena DVD Jenazah belum sempat diotopsi Pihak keluarga ya Langsung memakamkan jenazah tersebut Dan kalau dibilang Karena ulah orang yang kena ilmu hitam Semua ini tidak ada buktinya Semua ini cuma opini dari warga setempat Namun Mbak Desi yang Mengetahui Gelagat atau gerak-geri aneh Dari monyet yang dipelihara sama Pak Ujang ini Beliau sudah bisa menyimpulkan di tahun 2016 itu Ada sesuatu yang aneh Yang disembunyikan oleh keluarga Pak Ujang Di sini yang tahu ya Monyet itu cuma Mbak Desi lah Kalau monyet yang masuk ke rumah warga itu adalah Monyet peliharaan dari Pak Ujang Karena warga semuanya tahu Kalau monyet itu dipelihara dengan baik oleh Pak Ujang Dan ditempatkan di kandang besi Ya nggak mungkin lah Monyet Pak Ujang lepas Namun di sini Mbak Desi ini tahu Kalau itu monyet Pak Ujang Karena sehari-hari Mbak Desi ini melihat monyet itu Mbak Desi ngepaninnya makan Dia tahu ciri-ciri dari monyetnya si Pak Ujang Yang disebutkan di cerita awal tadi Kalau monyet ini memiliki bintik-bintik Seperti bintik emas di ujung bulunya Dan Mbak Desi ini juga paham Kelakuan dari monyetnya Pak Ujang ini Sering lepas dari kandangnya Walaupun kandangnya masih tertutup rapat Masih digembok Monyet itu bisa tiba-tiba menghilang Lepas nggak tahu kemana Dan tiba-tiba bisa kembali lagi ke kandangnya Tanpa harus Pak Ujang ini nangkep monyet itu Masukin ke kandangnya Namun Mbak Desi nggak berani lah ya Sembarangan nyeritain Karena Mbak Desi ini belum punya bukti yang kuat Setelah kematian dari istri tetangganya si Mbak Desi ini Mbak Desi mulai sedikit memiliki kecurigaan Di keluarganya Pak Ujang Di tempat Mbak Desi ini bekerja Pada suatu hari Mbak Desi pun memberanikan diri Datang ke rumah ustazah Yang pernah berpesan kepada Mbak Desi Kalau ada sesuatu yang aneh yang kamu rasakan Di rumah majikan kamu si Pak Ujang Kamu jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama saya Mbak Desi pun datanglah ke rumah ustazah tersebut Mbak Desi menceritakan kecurigaan Menceritakan apa yang diperhatikan oleh Mbak Desi Kepada monyet yang dipelihara sama Pak Ujang ini Mbak Desi ini memiliki kecurigaan Kalau monyet itu bukan monyet sembarangan Dan Mbak Desi ini juga curiga Dengan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Pak Ujang Karena Mbak Desi ini tahu Asal usul Pak Ujang itu cuma pedagang keliling Kasar ngomong sales lah Sales dari sebuah toko perabotan Yang bisa dibayar nyicil Nah jadi setelah Mbak Desi menceritakan kecurigaan Dan kecurigaan yang dirasakan oleh Mbak Desi ini Ustazah tersebut pun menceritakan sebuah kejadian yang Tidak dilihat oleh banyak orang Di acara syukuran di rumah Pak Ujang yang lalu Ustazah mengatakan kepada Mbak Desi Dan membacakan doa selamat dan tiba-tiba menghantam tubuh dari istrinya Pak Ujang Dan seketika monyet itu atau kera itu menghantam tubuh dari istrinya Pak Ujang Istri Pak Ujang teriak dan langsung pingsan Makanya ketika semua orang sudah bubar Saya datang ke kamar untuk melihat kondisi dari istrinya Pak Ujang yang pingsan Sebenarnya yang saya tanyakan kamu kenapa Itu cuma alasan saya saja Karena saya ingin tahu sebenarnya ini orang Mau gak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dirinya Ternyata tidak Majikan kamu yang perempuan itu menyembunyikan sesuatu ketika saya tanyakan Kamu kenapa Dia hanya mengatakan saya gak tahu kenapa Tiba-tiba penglihatan saya gelap dan saya udah gak bisa sadarkan diri lagi Tapi cerita yang sebenarnya Dia tuh tahu Kalau dia sadar Ada sosok gaib yang tiba-tiba menghantam tubuhnya Dan membuat dia ketakutan sehingga dia teriak Nah jadi dari pertemuan dan obrolan Ustazah ini dengan Mbak Desi Ustazah tersebut tidak mengatakan ya Atau tidak menyimpulkan kalau Kera atau monyet yang dipelihara Sama Pak Ujang dan istrinya ini adalah Monyet yang menyimpan sebuah kisah misteri atau monyet mistis lah Ustazah tersebut sama sekali tidak berani menyimpulkan hal demikian Karena takutnya terjadi fitnah Ustazah tersebut malah mengatakan kepada Mbak Desi Kamu hati-hati saja Jangan sampai kamu berpikir yang aneh-aneh Kamu ikhlas kerja disana dan kamu Turut mendoakan majikan kamu yang ada disana Semoga saja mereka tidak mengalami sesuatu hal yang buruk Ustazah tersebut mengatakan demikian dan setelah hari pertemuan dengan Ibu Ustazah Aktivitas Mbak Desi pun kembali dilakukan seperti hari-hari biasa Dan Mbak Desi masih terus memperhatikan gerak-geri monyet yang ada di kandang besi itu Monyet itu terlihat anteng sekali Hingga ketika istri Pak Ujang ini sudah hamil besar Usia kandungannya Mbak Desi bilang hampir masuk 8 bulan Mau jalan 9 bulan terlihat memang perutnya sangat besar sekali Disini Pak Ujang dan istrinya sudah mempersiapkan sebuah kamar Karena rumah tersebut kan ada 5 kamar 4 kamar di bawah, 1 kamar di atas Mereka menyiapkan sebuah kamar Perlengkapan anaknya yang akan lahir ini sudah disiapkan Seperti popo, seperti tempat tidur dan perlengkapan lain Sudah dibeli sama Pak Ujang dan istrinya Mereka tinggal nunggu waktu untuk persalinan Namun Mbak Desi ini seperti mendapat mimpi pertanda Mimpi pertanda nggak baik pada suatu malam Mbak Desi bermimpi kalau majikan perempuannya Istri dari Pak Ujang yang tengah hamil besar Ketika dia sedang duduk di teras belakang Tepatnya ya nggak terlalu jauh lah ya Dari kandang monyet yang dipelihara sama Pak Ujang dan istrinya ini Di dalam mimpinya si Mbak Desi ini Diserang seekor monyet yang sangat besar sekali Dan istri Pak Ujang pun meninggal dunia Di dalam mimpi dari si Mbak Desi ini Mbak Desi yang mengalami mimpi buruk Dia sudah memiliki detak lah Dia sudah memiliki firasat Kalau sesuatu yang buruk akan terjadi Namun Mbak Desi ini sama sekali nggak mau cerita Kalau dia mengalami mimpi buruk Kalau mimpinya itu Istri dari Pak Ujang ini Meninggal dunia diserang oleh seekor kera Atau seekor monyet yang besar Dia pun kembali kerja Ke rumah majikannya Di hari itu setelah malam harinya Mbak Desi ini bermimpi Ketika pagi dia datang ke rumah majikannya Dia melihat kalau Pak Ujang ini terlihat panik Seperti ketakutan Seperti ada yang dipikirin sama Pak Ujang Dan Mbak Desi ini bingung Melihat gelagat si Pak Ujang Nggak biasa-biasanya Pak Ujang seperti ini Keluar masuk Dari pintu depan Keluar lagi Masuk lagi ke dalam rumah Keluar lagi Dan Pak Ujang pun berkali-kali Memperhatikan monyet yang ada di kandang tersebut Pak Ujang ini seperti Kayak ingin melakukan sesuatu lah Kepada monyet itu Dan monyet yang ada di kandang itu pun Terlihat agak sedikit berbeda Ketika Pak Ujang mendekat Monyet itu terlihat agresif Seperti ya nggak maulah Didekatin sama Pak Ujang Mbak Desi ya nggak berani bertanya Mbak Desi ya cuma bisa memperhatikan saja Mbak Desi pun kembali melakukan aktivitasnya Seperti biasa Dan ketika dua hari setelah Mbak Desi ini mengalami mimpi yang aneh Dua hari itu pun juga Mbak Desi ini melihat gelagat Pak Ujang ini Seperti orang yang ketakutan Dan di hari kedua itu Tiba-tiba Pak Ujang ini membawa monyet itu keluar Ya Monyet itu seperti mau dibawa Entah kemana lah sama Pak Ujang Dimasukkan ke dalam keranjang Dibawa dengan mengendarai sebuah mobil Pak Ujang ini keluar Keluar dari rumahnya dengan mengendarai mobil itu Dan beberapa jam kemudian Pak Ujang pun kembali ke rumah Sempat Mbak Desi ini mendengar sedikit obrolan Pak Ujang dan istrinya Pak Ujang mengatakan kepada istrinya Bu udah bu udah aku lepasin di hutan Ya bagus lah Pak Kalau udah bapak lepasin Bapak lepasinnya jauh nggak Tanya istri Pak Ujang Dan Pak Ujang mengatakan Jauh Jauh sekali aku lepaskan Nah Ternyata Monyet yang dipelihara sama Pak Ujang ini Dilepaskan sama Pak Ujang Di hutan yang jauh sekali Dan nggak tahu hutan itu di mana Namun Pak Ujang kembali pada siang hari ya Dia mengatakan kepada istrinya Telah melepaskan monyet itu Sebelum Mbak Desi pulang Jadi Mbak Desi ini datang pagi Jam 7 udah datang ke rumah majikannya si Pak Ujang Jam 5 sore Mbak Desi ini pulang Karena rumah mereka kan nggak terlalu jauh Nah Sebelum Mbak Desi pulang di jam 5 sore Tiba-tiba Di dapur ini terdengar suara yang sangat ribut sekali Seperti ada yang mengamuk Dan ketika Mbak Desi ke dapur Mbak Desi ini kaget Astagfirullahaladzim Pak Bu Tolongmu Istri Pak Ujang turun dari atas Pak Ujang keluar dari kamarnya Melihat Kalau monyet yang tadi dilepas sama Pak Ujang Sudah datang ke rumah mereka kembali Mengacak-ngacak isi dapur dari Pak Ujang Makanan yang sudah disiapkan sama Mbak Desi Yang sudah dimasak sama Mbak Desi Untuk Pak Ujang lihat istrinya makan malam Itu diacak-acak semua Tudung sajinya dibuah Lauknya itu diobrak abrik sama si monyet Dan Pak Ujang ini sempat mengambil sebuah senapan Pak Ujang ingin menembak monyet tersebut Tapi anehnya disini Mbak Desi bilang Senapan yang dikokang sama Pak Ujang ini nggak bisa meletus Seperti senapan itu rusak Dan Pak Ujang pun terlihat sangat panik sekali Istrinya pun begitu Wajah istri Pak Ujang ini seperti nggak berdarah lagi Dia ketakutan sekali dan Monyet itu nggak lama disitu Setelah dia ngobrak ngabrik Setelah dia merusak isi dapur yang ada di rumah Pak Ujang Monyet itu pun keluar dan tiba-tiba menghilang Jadi pada hari itu yang seharusnya Mbak Desi ini pulang di jam 5 sore Mbak Desi pulang jam 9 malam Karena dia harus membereskan kembali dapur tersebut Nah setelah kejadian monyet ini mengobrak ngabrik Isi dapur dari Pak Ujang Pak Ujang dan istrinya nggak tahu pergi kemana Pada hari itu nggak tahu pergi kemana Mbak Desi pun ditinggal sendirian untuk beres-beres dapur Jadi setelah Mbak Desi ini beres-beres dapur Kurang lebih sekitar jam 9 malam lah Pak Ujang dan istrinya ini belum pulang-pulang juga Nah Mbak Desi ini nggak berani Nunggu rumah yang besar itu sendirian Karena dari maghrib Mbak Desi bilang Ketika Mbak Desi beres-beres di dapur belakang ini Dari lantai atas itu dia mendengar suara yang sangat gaduh sekali Seperti ada suara geram Seperti ada suara monyet yang ribut sekali lah Tapi beliau nggak berani naik ke atas Beliau nggak berani untuk mencari sumber suara yang dia dengar Mbak Desi sama sekali nggak menghiraukan suara-suara yang menakutkan itu Dia ya cepat-cepat lah bersihin dapurnya Sampai di jam 9 Pak Ujang dan istrinya belum pulang-pulang juga Mbak Desi pun meninggalkan rumah tersebut Dan keesokan paginya Seperti biasa Mbak Desi ini kembali untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari Dan dua hari setelah kejadian monyet datang Ngobrak-ngabrik isi rumah isi dapur dari Pak Ujang dan istrinya ini Istri Pak Ujang ini tiba-tiba mengeluh Kalau perutnya ini sakit sekali Pak Ujang pun lekas membawa istrinya ke rumah sakit Setibanya di rumah sakit Istri Pak Ujang ini mengalami keguguran Jadi anak yang ada di dalam kandungan istri Pak Ujang ini Meninggal dunia dan istri dari Pak Ujang pun meninggal dunia Kematian dari istri Pak Ujang ini Membuat Mbak Desi sangat shock sekali Awalnya dia tidak mau mengaitkan kematian dari istri Pak Ujang ini Dengan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh keluarga Pak Ujang Namun mau gak mau Mbak Desi ini Kembali mengaitkan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu Dan kejadian aneh yang dialami oleh warga kampung Ketika monyet itu lepas Ketika monyet itu mengacak-ngacak rumah warga Rumah warga yang didatangi oleh monyet itu Dipastikan akan ada yang sakit dan meninggal dunia Kejadian ini akhirnya Dialami sendiri oleh keluarga dari Pak Ujang Kematian dari istri Pak Ujang ini Sama sekali tidak membuat warga yang ada di sana curiga Kalau Pak Ujang ini melakukan pesugihan monyet Sama sekali Mbak Desi mengatakan Tidak ada satupun warga yang curiga Dan tidak ada satupun warga yang tahu Kalau kekayaan yang dimiliki Pak Ujang selama ini Itu adalah hasil dari pesugihan monyet Dan istri dari Pak Ujang ini Telah meninggal dunia atau telah mati Menjadi tumbal pesugihan Setelah kematian dari istri Pak Ujang Ibu Ustazah ini Menemui Mbak Desi Ke rumahnya Mbak Desi Dan mengatakan kepada Mbak Desi Lebih baik kamu cari kerja ke tempat lain Daripada terus kamu bertahan di rumah itu Mbak Desi pun bingung Bertanya kepada Ibu Ustazah Memang kenapa Bu? Apa yang kamu fikirkan? Apa yang kamu rasakan? Ternyata memang benar-benar terjadi Keluarga dari Pak Ujang menggunakan pesugihan Persis seperti apa yang kamu katakan Kematian tetangga kamu disebabkan oleh Kerah atau monyet yang dipelihara oleh Pak Ujang Karena kerah itu adalah kerah pesugihan Monyet pesugihan yang dipelihara oleh Pak Ujang Ibu Ustazah menyarankan kepada Mbak Desi Kalau bisa kamu berhenti bekerja di sana Cari tempat yang istilahnya yang aman lah Untuk nyari rezeki Jangan sampai nanti kamu yang akan menjadi tumbal selanjutnya Nah Mbak Desi mengatakan kepada Ibu Ustazah Sebenarnya Bu Kematian dari almarhumah istrinya Pak Ujang Itu sudah saya dapatkan rahasiannya lah Istilahnya seperti itu Saya sudah mimpi Di dalam mimpi itu Monyet itu datang dengan ukuran yang sangat besar Menyerang istri dari Pak Ujang sampai mati Dan beberapa hari kemudian Pak Ujang ini terlihat panik Ingin melepaskan monyet tersebut Nah jadi dari apa yang dikatakan oleh Mbak Desi Kepada Ibu Ustazah inilah Ibu Ustazah ini sudah lama menggambarkan kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak Ujang ini merupakan hasil Pesugihan Karena ketika ketika istri Pak Ujang ini pingsan Plak dia tersebut Monyet itu menyerang istri Pak Ujang Monyet itu menyerang istri Pak Ujang Takutan sekali Nah Mbak Desi pun disini memutuskan untuk pindah Berhenti kerja disana Nyari tempat-tempat lain dan Mbak Desi pun berpamitan kepada Pak Ujang Ketika Mbak Desi ini berpamitan Dia mengatakan ya Mbak Desi mengatakan Pak Ujang ini kalau diajak ngomong sudah tidak nyambung lagi Kalau diajak ngomong itu kebanyakan Seperti orang sedang memikirkan sesuatu Seperti orang yang sedang ketakutan sekali Dia ngobrol sama Mbak Desi Tapi tatapannya itu kosong Dia celingat-celingung Seperti memperhatikan ya Kayak ada orang yang sedang ngintailah Kayak gitu Dan Mbak Desi pun lekas berpamitan Mbak Desi pun meninggalkan rumah tersebut Di tahun yang sama Sekitar 2019 Ketika Mbak Desi berhenti bekerja disana Pak Ujang ini tinggal sendirian di rumah tersebut Jadi gak ada lagi pembantu yang Ngeberesin rumah tersebut Mbak Desi pun sudah gak pernah dapat kabar lagi Dari Pak Ujang Rumah itu selalu tertutup Dan menurut cerita tetangga yang ada disana Rumah itu ditinggal sama Pak Ujang Dan Pak Ujang tinggal di rumah saudaranya Yang ada di luar kota Nah jadi Kenapa Mbak Desi gak mau Menyebutkan Lokasi kejadian ini dimana Karena Cuman Mbak Desi dan Ibu Ustazah Yang mengetahui Rumah itu adalah Rumah yang dibangun Dari uang Pesugihan Dan Mbak Desi masih sering melihat Kalau sosok kera besar Masih sering terlihat Melintas di sekitaran rumah tersebut Dan rumah itu sekarang Sampai sekarang Di tahun 2022 Rumah itu masih kosong Dan menjadi rumah yang Sangat mengerikan sekali Jadi Cerita ini terjadi di salah satu daerah Yang tidak bisa saya sebutkan namanya Dan nama Desi dalam karakter cerita ini adalah Nama yang sudah disamarkan Sesuai keinginan dan permintaan Dari sahabat kita yang mengirimkan Cerita ini Demikianlah sebuah kisah misteri Yang dibagikan oleh sahabat kita Menceritakan tentang Pesugihan monyet yang dilakukan Oleh seseorang Yang di dalam cerita ini Kita sebut saja dengan nama Pak Ujam Mbak Desi Mengatakan Selama beliau bekerja di sana Banyak sekali Kejadian-kejadian aneh Yang beliau alami Dan Alhamdulillah Allah memberikan Perlindungan Terhadap Mbak Desi Dan keluarga Walaupun Mbak Desi Dekat Dengan orang yang Menggunakan pesugihan Tepatnya Pak Ujang Dan istrinya ini Mbak Desi ini Sama sekali tidak Dipengaruhi Oleh energi-energi negatif tersebut Yang menjadi ketakutan Mbak Desi Takutnya gini Pesugihan itu Mengincar Mbak Desi Dan keluarganya Untuk dijadikan Tumbal Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allah Ta'ala Memberikan perlindungan Kepada Mbak Desi Dan keluarganya Sehingga Selama Mbak Desi Bekerja kurang lebih Sekitar 4 tahun Keluarga dari Mbak Desi Sama sekali Tidak pernah diganggu Tidak pernah diganggu oleh Sosok gaib Monyet yang ada Di dalam Kandang besi tersebut Dan Di akhir cerita Disini Mbak Desi Menyimpulkan Sedikit Pengalaman Yang dialami Oleh Mbak Desi Jadi Mbak Desi Menambahkan Disini Sebenarnya Pak Ujang Itu sudah sadar Kalau Tumbal selanjutnya Adalah Istri dari Pak Ujang Makanya Ketika Pak Ujang Ini sadar Kalau istrinya itu Akan diambil Menjadi Tumbal Pesugihan Pak Ujang Ini mencoba Untuk melepaskan Pesugihan Monyet Yang dia lakukan Dia melepaskan Kembali Monyet itu Entah dimana Dan menurut Mbak Desi Disini Pak Ujang Itu mengembalikan Monyet Yang dipeliharanya Itu Di tempat Pak Ujang Mengambil Pesugihannya Dulu Namun Monyet Yang dilepas Sama Pak Ujang Ini adalah Bukan Monyet Sembarangan Melainkan Monyet Pesugihan Kera Pesugihan Yang memiliki Aura negatif Ketika Monyet itu Dilepas Otomatis Monyet itu Marah Kera Itu akan Marah Nah Ketika Monyet itu Datang Menyerang Keluarga Dari Pak Ujang Mengaca Isi dapur Dari Rumahnya Pak Ujang Ini Mbak Desi Sudah Berdetak Kalau Salah Satu Penghuni Dari rumah Ini Pasti Akan Mati Dan Mbak Desi Disini Sangat Ketakutan Sekali Jangan Jangan Keluarga Ku Jangan Keluarga Ku Namun Alhamdulillah Bukan Keluarga Dari Mbak Desi Melainkan Istri Dari Pak Ujang Sendiri Yang Menjadi Tumbal Pesugihan Kera Ini Nah Jadi Demikianlah Sebuah Kisah Misteri Kali Ini Semoga Apa Yang Dibagikan Oleh Sahabat Kita Ini Bisa Sedikit Kita Ambil Hikmah Dan Pelajaran Untuk Apa Kita Hidup Bergelimbang Harta Kalau Kalau Suatu Hari Harta Yang Kita Nikmati Harta Yang Kita Banggakan Dari Hasil Pesugihan Dari Hasil Perjanjian Dengan Makhluk Gaib Akan Membuat Kita Binasa Dan Membuat Kita Terkutuk Di hadapan Allah Subhanallah Ta'ala Karena Kita Telah Menduakan Allah Meminta Rezeki Selain Kepada Allah Subhanallah Ta'ala Melakukan Perjanjian Dengan Iblis Audzubillah Minzali Untuk Sahabat-sahabat Yang Mendengarkan Kisah Ini Marilah Sama-sama Kita Berusaha Berjuang Di Jalan Yang Benar Mencari Rezeki Yang Halal Dengan Cara Yang Benar Sedikit Banyak Yang Kita Dapatkan Hari Ini Syukuri Insyaallah Berkah Demikianlah Sebuah Kisah Misteri Kali Ini Saya Ribi Jaya Mengucapkan Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sebuah Kisah Misteri Kisah 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 Kisah